Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen Desember 2020 tercatat sebesar 96,5. Kenaikan indeks keyakinan konsumen tersebut mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mulai menguat yang didorong oleh menguatnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Bank Indonesia dalam survei konsumen Desember 2020 melaporkan indeks keyakinan konsumen tercatat sebesar 96,5 meningkat dibandingkan November 2020 sebesar 92,0. Kenaikan indeks keyakinan konsumen tersebut mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat yang didorong oleh menguatnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun membaiknya ekspektasi kondisi ekonomi ke depan. Sementara secara spasial, keyakinan konsumen pada Desember 2020 tercatat meningkat di 14 kota survei dengan kenaikan tertinggi terjadi di kota Bandar Lampung 10,2 poin, di Kuti Jakarta 9,1 poin, dan Denpasar 9,0 poin. Sejalan dengan kenaikan indeks keyakinan konsumen, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan juga terpantau menguat. Konsumen berekspektasi kondisi ekonomi ke depan akan meningkat, utamanya terhadap ketersediaan lapangan bekerja. BI mencatat indeks ekspektasi konsumen pada Desember 2020 sebesar 124,3, nahik dibandingkan November 2020 sebesar 123,9. Adapun indeks kondisi ekonomi saat ini masih berada di zona pesimis, namun meningkat dari 60,1 pada November 2020 menjadi 68,6 pada Desember 2020. Persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini yang membaik didukung oleh aspek ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama. Berbagai sumber untuk ADX Channel.